Pada suatu hari, seorang anak bernama Nisa Ia meminta ayahnya mengantar di tempat kakeknya Kakeknya punya banyak peternakan Ayah coba tantarkan aku ke rumah kakek Baiklah, ayah akan mengantarkanmu nak Mereka pun menghidupkan kendaraannya Sesampainya di rumah kakek Kemudian mereka pun saling berperlukan Kakek, senangnya aku di tempat kakek Oh kakek juga senang Cucuku, lihat itu banyak sekali binatang ternaknya Binatang ternak kakek banyak seperti Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Awam Di program Kak Awam punya cerita Setiap cerita hebatkan anak Indonesia Ini adalah merupakan episode yang ke delapan Tadi Kak Awam bercerita Di dalam cerita itu banyak suara-suara yang diproduksi Ada suara seorang anak kecil Seorang kakek-kakek Seorang ayah Dan juga beberapa binatang tadi Seru ya? Pasti seru Bagaimana itu menyuarakan? Dan seberapa penting? Sebetulnya tidak penting-penting banget sih Seorang guru di sebuah sekolah Bercerita pada anak Tidaknya tidak harus seperti itu Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang kemudian datang kepada Kak Awam Bagaimana sih Kak Awam? Ini kan suaranya bagus-bagus ya Banyak sekali kalau dihitung Ya, kalau dihitung bisa banyak sekali Karakter seperti penokohan Ilustrasi dan lain sebagainya Dan ini biasanya digunakan oleh Pendongeng-pendongeng profesional Jadi Kak Awam mau bongkar nih Mau, apa namanya Ulas ya Rahasia-rahasia dalam bercerita Oke Nah, yang pertama sebelum menuju Bagaimana merubah suara Yang Kak Awam mau sampaikan adalah Kekuatan suara Jadi begini Kita sebagai seorang pencerita Harus bisa mengukur Berapa luas ruangan Kemudian berapa jumlah audiens Yang menyaksikan Artinya kita harus bisa Pintar-pintar mengatur suara kita Jangan terlalu keras Jangan juga terlalu pelan Jadi Kita harus bisa sesuaikan Dengan posisi ruangan Jumlah siswa-siswi yang Menyaksikan cerita kita Jadi kalau misalkan Di dalam ruang seperti ini nih Ini kan 6 x 5 nih Saya gambarkan ya Kemudian anak-anaknya ada 10 Kan tidak perlu Kawam terlalu keras Cukup seperti ini Halo adik-adik semuanya Kakak mau bercerita Tidak perlu terlalu keras Seperti Halo adik-adik semuanya Apa kabar Kakak mau bercerita Tidak usah begitu Atau Terlalu pelan Adik-adik Kakak mau bercerita ya Nah sesuaikan saja itu Yang kedua Tidak kalah penting Sebelum kita merubah suara Kita harus memiliki Kemampuan untuk Kejelasan suara Ya Artikulasi Intonasi Kemudian diksi Ya Itu nanti pelajari sendiri ya Cari di google ya Kak Om tidak mengajarkan disini Kejelasan suara sangat penting Karena Jangan sampai anak-anak sia-sia Apa yang kita sampaikan Mereka tidak mendengar dengan baik Nah Yang ketiga Baru Kita akan bicara tentang Kreativitas suara Kreativitas suara Di dalam seni bercerita Itu Kak Om Membuat Tiga poin penting Yang pertama Narasi Yang kedua Karakter penokohan Yang ketiga Ilustrasi Dan efek suara Oke ya Tiga-tiganya kita bahas satu persatu Yang pertama adalah Narasi Narasi itu Menggambarkan suasana Contohnya Pada suatu hari Di sebuah desa Tinggallah seorang nenek Yang sudah tua Ya nenek-nenek Ya pasti tua Atau Misalkan Tiba-tiba Penghuni hutan itu Keluar semua Anak kecil Anak kecil berlari dengan cepat Nah Jadi menggambarkan suasana Seperti itu Itu Disebut Narasi Ya Narasi Bisa disampaikan Dengan berbagai model Seperti dengan cara Membacakan puisi Pada suatu hari Di sebuah desa Tinggallah seorang anak Yang sangat pemberani Dia dijuluki sebagai Pahlawan desa Atau kita buat Biasa saja Di sebuah desa Tinggallah seorang anak Yang pemberani Dia adalah Seorang anak Yang disebut sebagai Pahlawan pemberani Misalkan seperti itu Atau bisa juga Dengan lagu Inilah Sebuah cerita Tentang Seorang Anak Hebat Ia Pemberani Dan Suka Berbagi Pada Suatu hari Ia Pergi Sendiri Dan seterusnya Artinya disini Bisa kita Landunkan Dengan nada Juga boleh Mau pilih Yang mana Biasanya Membacakan Narasi itu Bebas-bebas saja Mana yang nyaman Bagi kita Sampaikan saja Senyaman mungkin Ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Penokohan Nah Karakter penokohan Inilah yang biasanya Menjadi pertanyaan Dari teman-teman Di seluruh Indonesia Kak Awam Gimana sih Suaranya kok bisa begitu Kok banyak banget sih Kok bisa begini Begitu Dan lain sebagainya Yang pertama Kita observasi Observasi Kita mencari Tokoh-tokoh Kartun Yang kita sukai Atau Kita melihat Atau mendengar Suara orang-orang Kebanyakan Misalkan seperti itu Kalau Kak Awam sih Senengnya Menyaksikan Film-film kartun Kemudian Film-film kartun itu Tinggal Kak Awam Coba-coba Contoh misalkan Kenapa Scooby Skekky Kenapa Scooby Do Ayo Carrie Kemari Carrie Ada Patrick Aku senang sekali Bermain denganmu Aku males denganmu Spombok Ayo kita berangkat sekarang Aku mau sekali Banyak tokoh-tokoh Yang bisa kita Jadikan role model Untuk kita Mencari Karakter yang pas Untuk Sebuah cerita Nah Jadi itu bebas-bebas saja Carilah karakter-karakter itu Lalu coba-coba Nah itu yang pertama Kemudian Mengubah suara Untuk menemukan Karakter tokoh Juga bisa kita Berlatih dengan Nada Misalkan Kan ada yang Kalau kita nyanyi Seperti Di sini senang Di sana senang Di mana-mana Hatiku senang Nah ini kan suaranya datar Suara biasa maksudnya Suara yang biasa kita Kesehari-hari Nah ini bisa kita Mulai dari Yang paling rendah Di sini senang Sana senang Mana-mana hatiku senang Kemudian naikkan sedikit Di sini senang Sana senang Mana-mana hatiku senang Naikkan Jadi, dari mulai rendah bisa kita gunakan toko-toko. Lah, di sini senang. Halo, teman-teman. Di sini senang. Halo, teman-teman. Senangnya aku bersama kalian. Halo, teman-teman. Di sini senang. Di sana senang. Lah, lah. Jadi, itu bisa kita gunakan dari nada rendah sampai dengan tinggi. Atau juga bisa kita cari-cari, coba-coba sendiri dengan mengedepankan persoalan lidah sama tenggorokan. Soalnya biasanya kak awam sih merasakan bahwa di dalam mulut saya ini ketika menyuarakan itu yang berperan banget lidah sama tenggorokan. Kemudian mulut rongga atas seperti itu. Misalkan suara kalau saya naikkan seperti ini, tenggorokan dinaikkan jadinya Naikkan lagi Terus kalau hidungnya ditekan Tapi kalau tidak ditekan Ini ke bawah Halo, teman-teman. Apa kabar? Ini ditekan ke bawah tenggorokannya. Tapi kalau diserahkan, ditekan lagi menjadi apa? Halo, teman-teman. Apa kabar semuanya? Jadi, sebetulnya itu hanya proses pencarian. Kemudian yang ketiga Yaitu kita bahas tentang ilustrasi dan efek suara. Waduh. Ini sebetulnya penting gak penting sih ya. Penting ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang banyak di sebuah lapangan gitu ya. Maka biasanya saya mencari atau membuat ilustrasi atau efek suara. Contoh nih, misalkan Kak Awam kan waktu itu berada di lapangan. Nah, itu anak-anak ribut. Adik lari sana, lari sini. Maka begitu mic, Kak Awam pegang. Kemudian saya suarakan. Acara cerita Dimulai Semua siap mendengarkan Duduk, 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 rapi Satu, dua, tiga Atau biasa saya juga menggunakan yang lain Atau menggunakan Atau biasanya mic-nya ke awam Dekat di tangan seperti ini Langsung dibunyakan suara helikopter. Nah, mendengar suara-suara ilustrasi efek itu Anak-anak yang berlari ke sana, kemari, ke sana, kemari Itu langsung duduk dengan rapi mereka mendengarkan Ini yang disebut apa? Teknik mencari perhatian dengan cara yang menyenangkan Itu sudah dibahas di episode yang sebelumnya ya Baik, ilustrasi itu juga sebetulnya proses pencarian juga teman-teman Jadi, Kak Awam mencoba-coba saja Jadi suara misalkan lidah ke kiri Dikikit lidahnya di kiri Lalu dihentakkan suaranya Sehingga nanti akan menghasilkan udara yang menekan lidah yang digikit tadi Nah, ini biasanya akan Kalau sudah sangat sering kita gunakan Dia akan terbentuk sendiri Tapi terbentuknya nantinya akan bisa digunakan berbagai macam suara Tidak, tidak akan terbentuk sendiri Lidah di atas Beda lagi Di langit-langit dihentakkan Saya ingat Dulu saya belajar suara ayam itu Setiap hari menghentakkan Lalu dibesarkan Kalau kecil Lalu bunyi suara trompet tadi Nah ini adalah lidah kita di atas Suara kuda Helikopter juga sama Ini gampangnya Jadi caranya banyak sekali Boleh juga Atau itu ke kiri ke kanan Atau dengan Keluar masuk lidah kita Datang lagi Ini tenggorokan juga Kemudian suara Helikopter Dan seterusnya Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Tentang bagaimana kreativitas kita Membuat Suara Karakter tokoh Ataupun Ilustrasi suara Kita akan bertemu lagi Di episode selanjutnya Tentu saja Yang lebih menarik lagi Yuk kita menuju ke episode 9 Di program Kawam punya cerita Setiap cerita Hebatkan anak Indonesia